Harga rohingyangnya ada di sini. Ini sudah terbalik, jadi mereka itu berdiri di atas kapal yang terbalik. Kemudian setelah saya menyelesai mengkirakan di sini, tiba-tiba ada pengungsi rohingya yang sampai di sini sebanyak 6 orang. Berdiri dari 2 laki-laki dan 4 perempuan. Nah mereka ini ternyata dibantu oleh nelayan kita untuk diselamatkan di bawah ke darat. Sampai di darat oleh masyarakat punya inisiatif membawa mereka dengan pecah, dengan pecah mesin. Jadi mereka ngantar ke kantor kecamatan dan saat ini, ini ada di belakang saya, kita tempatkan mereka di aula kecamatan. Tindakan lanjutnya seperti apa? Tindakan lanjutnya saat ini kita sedang berkoordinasi, karena tadi juga saya sudah berkoordinasi dengan Pak Kapores, kemudian Pak Dandim, kemudian dari asisten satu pemerintahan. Terkait dengan penanganan rohingya ini, kita berencana akan mengirim mereka ke provinsi, tetapi dengan terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan pihak provinsi. Jadi kalau di pihak provinsi Nekeselada terkuat, insya Allah pihak daripada UNICEF akan membantu memfasilitasi apa yang menjadi kebutuhan hidup mereka. Posisi mereka saat ini yang selebihnya itu berapa jauh dari di pantai itu? Diperkirakan saat ini mereka dengan jarak 12 sampai 16 mil laut, jadi saat ini mereka terombang ambing memang di lautan dengan posisi yang saya katakan tadi, bahwa posisi kapal sudah terbalik, mereka berdiri di atas kapal. Dan menurut informasi yang disampaikan juga, pada saat kapal terbalik ini ada yang sudah meninggal dunia. Nah, apakah ada inisiatif untuk melakukan kejemputan mereka, mengevakuasi ke Aceh Barat atau seperti apa? Berdasarkan koordinasi kita dengan pihak Basarnak yang terakhir, pihak Basarnak akan mencari bot nelayan mungkin untuk menjemput mereka dan akan membawa mereka ke dorongan dan kemudian akan mungkin akan dilantung di evakuasi ke Kabupaten untuk penampungan sementara. Untuk selanjutnya, apakah nanti akan dibawa ke provinsi, itu nanti apabila masih lebih lanjut. Sampai saat ini berapa data, kira-kira, yang ada di laut jumlah mereka? Untuk data pasti mereka yang sedang berada masih di laut, itu kita tidak punya data pasti. Jadi, ini kan kita hanya menerima laporan daripada nelayan yang mencoba membantu, tapi diperkirakan kira-kira seratusan mereka masih di tengah lautan.